Halo teman-teman, balik lagi di pojok sinema. Dalam kesempatan kali ini akan bercerita tentang film Raya and the Last Dragon 2021. Film ini mengajarkan arti dari rasa percaya. Kita mulai dengan negara yang tandus, tetapi jauh 500 tahun yang lalu negara ini bernama Kumandra, yang terdiri dari beberapa wilayah yang sangat subur dan damai. Para penduduk hidup berdampingan dengan naga, namun situasi berubah saat negara api menyerang. Eh, salah, maksud saya Trun, sebuah monster yang mampu mengubah makhluk hidup menjadi batu termasuk juga naga. Trun juga dapat membelah diri ketika berhasil merubah makhluk hidup menjadi batu. Sampai akhirnya, sang naga terakhir Shizu Nada berhasil memusnahkan dengan memusahkan sihirnya menjadi kristal. Manusia kembali normal, tapi tidak dengan naga. Manusia menjadi tamak akan kekuasaan dan merebutkan permata peninggalan Shizu. Negara yang dulu damai kini terbelah menjadi lima. Suku hati, ekor, tulang, cakar, dan taring. Berkenalan dengan seorang gadis bernama Raya. Raya sedang melakukan ujian yang diberikan ayahnya di sebuah tempat di mana kristal naga berada. Ayahnya adalah seorang kepala suku hati sekaligus bertugas melindungi kristal naga. Raya berhasil lulus ujian dan diangkat oleh sang ayah menjadi penjaga kristal selanjutnya. Kepala suku hati, ekor, dan taring. Raya juga mengundang empat suku lainnya untuk pertemuan. Raya mengira ia dan ayahnya akan melawan keempat suku tersebut. Namun sang ayah mengundang mereka untuk menjelaskan bahwa permata naga tidak berhubungan tentang tanah subur milik suku hati. Ia juga menginginkan semua suku bersatu untuk menjadi seperti dulu, yaitu Kumandra. Pertemuan kelima suku dimulai. Suasana menjadi sedikit tegang. Mereka berdebat tentang permata yang disimpan di suku hati. Raya mencoba mencairkan suasana, dan disitu dia bertemu Namari dari suku Taring. Raya dan Namari begitu akrab, dan keduanya juga sangat mengagumi Sisu Nada. Namari memperlihatkan sebuah gulungan yang menceritakan bahwa Sisu Nada masih hidup saat mengalahkan drone dan terbawa ke sungai yang mempunyai ratusan hilir. Namari memberikan sebuah liantin untuk Raya. Raya merasa terkesan dan mengajak Namari ke tempat di mana Kristal Naga disembunyikan. Namari mengkhianati Raya dan berusaha mencuri permata. Pertarungan terjadi antara Raya dan Namari. Saat Namari terbojok, ia memberikan sinyal kepada suku Taring. Suku Taring bergegas ke tempat Namari, begitu juga dengan kepala suku hati. Suasana menjadi runyam saat suku yang lainnya datang untuk merebut Kristal Naga. Kepala suku hati tidak ingin membahayakan Raya. Ia memberikan dua pilihan ke semua suku untuk memacah Kristal itu dibagi atau bersatu kembali menjadi pemandrak. Tetapi ia diserang secara diam-diam yang membuat kakinya terluka. Keempat suku tersebut langsung berebut permata mengetahui kepala suku hati terluka. Karena perbuatan keempat suku itu membuat permata pecah dan drone yang dulu dikalahkan naga terakhir kini muncul kembali. Selain permata, drone juga takut terhadap air. Mereka mengetahui bahwa permata tersebut mampu menahan drone dan setiap suku mengambil pecahan dari Kristal. Semua orang mencoba menyelamatkan diri, begitu juga Raya dan ayahnya. Sang ayah tidak ingin Raya menjadi mangsa drone karena dirinya. Ia memberikan pecahan Kristal dan melempar Raya ke sungai berharap Raya dapat selamat. Enam tahun berlalu setelah kejadian bebasnya drone. Lama itu Raya terus mencari sisunada di setiap hilir sungai. Raya sampai di suku ekor. Raya berdoa dan sangat berharap ia menemukan sisunada karena disinilah adalah sungai terakhir. Permintaan Raya terkabul. Sang naga berhasil muncul di hadapan Raya. Sisunada masih belum tahu kejadian yang terjadi sampai Raya memberitahukan semuanya. Mulai dari permata pecah hingga drone yang bangkit. Raya meminta sisunada untuk membuat Kristal kembali namun sisunada tidak bisa. Karena yang membuat Kristal adalah saudaranya. Saat sisunada menyentuh potongan Kristal ia bersinar. Kemampuan tersebut adalah milik saudaranya. Amba setiap naga memiliki sihir unik masing-masing dan sisun mampu berenang di air dengan kecepatan tinggi. Dari situ Raya menyimpulkan sisun masih terhubung dengan Kristal. Maka jika ia bisa menyatukan semua Kristal, sisun mampu menggunakan Kristal naga kembali dan mengalahkan drone. Di lain sisi, Namari sedang melakukan pencarian gulungan naga yang sempat dicuri Raya. Sedangkan Raya memulai mencari pecahan Kristal kedua di suku ekor. Raya menemukan kerangka kepala suku ekor dan memegang pecahan Kristal. Setelah Raya berhasil mengambil pecahan Kristal, sisu menyentuh Kristal dan ia berubah menjadi manusia. Kemampuan berubah milik salah satu saudara sisu, Namari. Untungnya sisu berubah sebelum Namari datang. Raya mengenalkan sisu, jelas saja Namari tidak percaya bahwa sisu adalah seekor naga. Aksi kejar-kejaran dimulai. Raya menjelaskan bahwa Namari adalah penyebab hancurnya dunia dan melepas drone. Dalam pelarian ia bertemu Bond di sebuah kapal. Dengan bantuan sisu, Raya berhasil lelos. Raya tidak ingin seseorang tahu bahwa sisu adalah naga selain dirinya. Raya tidak ingin manusia kembali memperebutkan sisu seperti permata naga sebelumnya. Sedangkan Namari kembali untuk melaporkan Raya yang mencari pecahan Kristal naga ke ibunya. Meski Namari sempat mengkhianati Raya, ia masih menghormati para naga. Raya sampai di tujuan selanjutnya yaitu suku Cakar. Tujuan utamanya rumah kepala suku Cakar di mana pecahan Kristal berada. Di tengah jalan, ia bertemu seorang balita imut. Tapi balita tersebut adalah kelompok pencopet. Mereka mengambil pecahan Kristal milik Raya. Sedangkan sisu ingin memberikan kepala suku Cakar hediah. Sisu memutuskan berbelanja, namun ia tidak mempunyai uang. Puan menyarankan mengutang jika tidak punya uang. Tanda mengetahui arti utang sebenarnya, sisu mengambil barangnya yang mau sampai akhirnya para pedagang curiga dengan sisu. Datanglah seorang nenek menyelamatkan sisu. Sedangkan Raya sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok pencopet di Bantu Tukut. Dan berhasil mengambil kembali pecahan permata. Raya merasa tidak tega melihat seorang balita mencopet demi mendapatkan makanan. Raya mengutuskan memperkerjakan si balita beserta kelompoknya dengan cara mengalihkan perhatian penjaga rumah kepala suku Cakar. Raya berhasil menyusup. Dan di situ Raya mengetahui bahwa kepala suku Cakar sebelumnya sudah menjadi batu dan digantikan oleh nenek yang menyelamatkan sisu. Dia di sana. Siapa yang memiliki pengejaran dia? Sisu diajak ke luar kota. Sisu di jebak untuk memberitahukan di mana pecahan permata lainnya yang sempat ia sebutkan sebelumnya. Datanglah Raya dan mengambil pecahan milik si nenek juga menyelamatkan sisu. Mereka berhasil lolos dan sampai ke kapal. Di sana kelompok si bayi juga ikut bergabung dengan Raya dalam pencarian pecahan permata. Tujuan Raya selanjutnya adalah suku tulang. Sedangkan Namari melaporkan kepada ibunya bahwa Raya sedang mengumpulkan pecahan kristal. Ia juga meminta pasukan untuk mencegat Raya di suku tulang. Ibunya sekaligus kepala suku Taring menyetujui permintaan Namari. Di lain tempat, Raya sedang berada di perjalanan menuju suku tulang. Sisu masih kecewa terhadap kepala suku tulang yang rela berbohong untuk mendapatkan apapun yang menjadi tujuannya. Sedangkan Sisu sudah mempercayainya. Namun Sisu yakin Kumandra bisa kembali di mana semua manusia hidup berdampingan. Raya yang sudah mengalami rasanya dihianati tidak peduli lagi dengan Kumandra. Ia berusaha mempercayai, namun manusia tidak luput dari sifat tamak yang rela melakukan apapun demi tujuannya. Yang ia pedulikan hanya mengembalikan ayahnya seperti semula. Mereka sampai di suku tulang. Tiba-tiba Sisu lari dan membawa makanan untuk hadiah kepala suku tulang. Sisu ingin membuktikan bahwa Raya salah. Manusia bisa kembali saling mempercayai jika kita tahu cara memberikan kepercayaan dan hidup berdampingan seperti dulu. Sebelum Sisu berhasil membuktikannya, Raya dan Sisu tertangkap jebakan suku tulang. Di sebuah rumah, ia bertemu Tong, salah satu penduduk suku tulang yang terlihat kejam. Namun dibalik itu, ia terlihat kesepian. Dan Tuk-Tuk dan yang lainnya menyelamatkan Raya dan Sisu. Di saat itu juga, Namari dan tentara taring datang. Raya melihat sekitar dan mengetahui bahwa Tong satu-satunya yang selamat dari suku tulang. Raya meminta bantuan Tong untuk membawa teman-temannya. Tong bersedia membantu sedangkan Raya pergi untuk mengulur waktu. Raya mengulur waktu dengan mengajak Namari untuk berduel. Terima kasih telah menonton! Raya kali ini kalah dan Sisu melihat Raya segera membantu dan berubah menjadi naga. Namari hanya terpaku melihat naga yang berada di depannya. Karena rahasia Sisu sudah terbongkar, Raya memberitahukan kebenaran bahwa ia dan Sisu sedang menyatukan kristal naga. Bon memohon ingin membantu disusul si bayi dan para monyetnya. Terakhir Tong. Tong juga memberikan permata suku tulang dan Sisu mendapatkan sihir menurunkan hujan dari kakaknya, Pengu. Rancana disusun untuk mencuri permata terakhir di suku Taring. Tempat tersulit karena terdapat sungai buatan yang menggelilinginya. Bon mengusulkan ia dan Tong menghadapi musuh dan si bayi dan monyetnya mencuri permata. Sedangkan Sisu merencanakan memberi hadiah ke Namari dan meminta untuk memberikan permata terakhir demi menyelamatkan dunia. Tentu saja Raya lebih memilih rencana Bon ketimbang Sisu. Terlebih semua bencana berawal dari suku Taring. Sisu masih kekeh terhadap pendiriannya untuk bisa mempercayai Namari dan dia menunjukkan tempat di mana saudara-saudara Sisu beradab. Sisu menceritakan ketika permata itu dibuat. Ia dan saudara-saudaranya adalah naga terakhir yang belum menjadi batu. Sang kakak tertua Pengu memutuskan untuk memusatkan sihir dan membentuk kristal naga. Permata naga tersebut dipercayakan ke Sisu dan Sisu juga mempercayai para saudaranya. Rasa percaya terhadap Sisu yang membuat Sisu mampu menguatkan dirinya. Sebab itulah Sisu ingin manusia saling percaya termasuk Raya yang mempercayai Namari. Raya yang masih ragu namun ia mempercayai Sisu dan Raya memakai rencana Sisu. Sedangkan di tempat suku Taring, Namari melaporkan melihat naga ke ibunya. Namari juga punya pendapat jika Sisu dapat memperbaiki semuanya. Namun ibunya khawatir jika semuanya kembali mereka akan menyalahkan suku Taring. Ibunya ingin memiliki Sisu dan kristal. Sehingga ketika keadaan kembali seperti semula, suku Taring tidak disalahkan. Saat malam, Raya menjalankan rencananya. Si bayi dan para monyet menyusup untuk memberikan pesan dan liantin milik Namari yang dulu diberikan ke Raya. Di sini baru diketahui nama si Balita adalah Noi, yang ditemukan di kerah bajunya oleh Ron. Dan saat itu juga sinyal dari Namari muncul. Akhirnya Namari dan Raya bertemu. Namari memberikan potongan terakhir, namun sebelum Raya sempat mengambil, Namari kembali berhianat dengan mengarahkan crossbownya. Sisu mencoba menenangkan Namari, namun yang terjadi malah Sisu tertembak. Karena kematian naga terakhir membuat air menghilang dan para drone menyerang. Aku percaya Anda, Namari. Dengan emosinya, Raya menuju Namari untuk menyelesaikan semuanya. Dan yang lainnya menyelamatkan penduduk suku Taring. Terima kasih telah menonton! Raya berhasil mengalahkan Namari. Namari tidak menginginkan kejadian ini terjadi. Ia mempercaya Sisu, namun Raya tidak mempercayainya. Setelah semua penduduk diungsikan, gempa terjadi yang membuat Raya dan lainnya terperosok ke dalam tanah. Mereka terjebak di bawah tanah bersama drone yang mengelilingi mereka. Tanpa disengaja, Raya melihat Liantin dan mengingat kata-kata Sisu. Raya mempercayai perkataan Sisu dan mencoba mempersatukan semua pecahan permata. Raya ingin semuanya saling percaya, karena itu kunci yang bisa mengaktifkan permata naga. Bukan sihir, namun yang lain tidak mempercayai Namari. Raya membuat langkah awal menyerahkan pecahan kristal ke Namari dan mengorbankan dirinya menjadi batu. Melihat Raya mempercayai Namari, semuanya ikut menyerahkan pecahan permata dan mempercayai Namari untuk mengaktifkan kristal naga. Awalnya Namari ingin kabur, namun melihat Raya dan teman-temannya percaya kepadanya dan rela berkorban. Namari kembali dan menyatukan semua pecahan kristal. Mereka berhasil, semua manusia kembali normal dan juga naga yang sudah lama membatu kembali. Sisu juga berhasil hidup kembali. Semuanya kembali ke keluarga masing-masing, termasuk Raya yang kembali ke ayahnya. Dan Sisu membawa semuanya ke suhu hati. Mimpian semua orang berhasil terwujud, yaitu membentuk Kumandra. Sekian dan terima kasih alur cerita Raya and The Last Dragon 2021. Semoga tayangan ini menghibur. Jangan lupa subscribe.